Ya, sedara perhatian kita memang beberapa waktu terakhir berkaitan dengan memantau lonjakan kasus COVID-19 pasca lebaran adalah ke Kabupaten Kudus, Jawa Tengah yang kembali dinyatakan masuk zona merah untuk penyebaran COVID-19 pasca lebaran. Setidaknya ada 42 desa di sana terkena lonjakan paling parah. Ada beberapa rumah sakit sudah melaporkan penuh dan hampir 200 tenaga kesehatan di sana juga ikut terpapar COVID-19. Bagaimana kemudian menangani lonjakan kasus di Kudus ini agar tidak berlarut-larut? Kami segera membahasnya. Ada Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19, Alexander Ginting, Virolog dari Universitas Gajah Mada, Muhammad Saifuddin Hakim, dan Epidemiolog dari Universitas Erlangga Surabaya, Windu Purnomo. Selamat pagi Pak Alex, Pak Windu, Pak Saifuddin, salam sehat. Selamat pagi Mas Payu. Selamat pagi, salam sehat. Ya, mudah-mudahan kita bisa belajar dari Kudus dan bisa tertangani dengan baik nanti. Tapi sebelumnya Pak Alex, benar ya ini konfirmasi Satgas COVID-19 Pusat juga memantau Kudus dan betul tuh melonjak dan kemudian rumah sakit saya menyebutnya agak kewalahan, tenaga kesehatan juga banyak yang terpapar. Begitu Pak Alex? Ya, selama beberapa hari ini, KAS Satgas COVID-19 Nasional bersama tim sudah ada di Kudus dan sudah ada di Jawa Tengah, sudah melakukan asesmen. Dan memang benar terjadi ada peloncakan kasus dan kenaikan berbagai masalah-masalah yang ada di lapangan. Tapi yang pasti adalah bahwa kita tidak boleh panik dan cemas. Dan kemudian konsep yang kita kerjakan itu adalah bagaimana melaksanakan prevent, detect, and response. Jadi bagaimana kita melakukan hal-hal yang diatur dalam prevent-nya, detect-nya, dan respons-nya. Dan sekarang ini tentu respons, tentu yang paling banyak yang harus kita lakukan agar ini terasa langsung bagi mereka yang sakit. Yang pertama adalah sesuai dengan SK MENKES nomor HK0201 tahun 2021 yang dimana bujinya peningkatan kapasitas perawatan pasien coronavirus disease pada rumah sakit penyelenggara pelayanan COVID-19, itu sudah diatur. Jadi ada diatur tiga tahap. Pertama itu kalau dia tidak ada kenaikan kasus, dimana BOR COVID-19 di bawah 60%. BOR ini bad occupancy rate ya, BOR? Ya. Keterisian tempat tidur di rumah sakit. Ada yang zona dua, yang kuning. BOR COVID-19 di atas 60-80%. Dan kalau misalnya di kudus sudah di atas 80%, maka itu tempat tidur dikonversi minimal 40%. Dan kemudian minimal 25% to issue. Artinya memang harus ada mobilisasi untuk tempat tidur. Tapi mobilisasi tempat tidur tidak hanya berdampak hanya untuk infrastrukturnya saja. Ini juga akan berdampak kepada SDM yang kerja. Dan yang kerja ini adalah dokter dan perawat yang tentu akan bekerja selama 24 jam. Masih cukup di sana tenaga kesehatan termasuk dokter? Pak Aleks, karena kan banyak yang terpapar juga sebetulnya. Ya, jadi artinya pengalaman dokter dan perawat untuk tahun 2021 tidak bisa sama lagi dengan 2020. Karena semakin luas dan semakin banyak dokter yang sudah mengetahui bagaimana tata kelolanya. Dan juga sudah banyak rumah sakit yang mengalami dan mengobati mengenai COVID-19. Tentu pada saat ini rumah sakit ujukan dan norun ujukan tentunya harus ada kolaborasi. Tapi yang penting adalah bagaimana kita bisa memisahkan mereka yang sakit ringan, sakit sedang, dan sakit berat. Ini nomor satu dulu. Terus yang kedua di Hulu, bagaimana kita juga memisahkan mereka yang kontak erat, yang bergejala, dan yang sama sekali tidak ada berhubungan dengan penyakit. Jadi ini yang harus mungkin dikerjakan secepatnya. Sehingga kalau dia ada di keluarganya yang sakit, maka yang ada di rumah itu adalah kontak erat. Dan kemudian bagi mereka yang mengantar ke rumah sakit, tentu di rumah sakit juga harus dipisahkan. Ini di Kudus tidak terjadi ini kan? Pak Gubernur melihat, Satgas juga melihat, dalam 2-3 hari terakhir ini belum terjadi perubahan di rumah sakit. Orang yang sakit COVID, keluarganya menunggu. Ini yang sudah di asesmen oleh Satgas dan tim dan Prof. Wiku yang ada di sana. Bahwa mereka yang sehat, ya tidak boleh ada di zona merah. Jadi ini sudah dibenahi ya. Jadi rumah sakit itu kan ada zonasi-zonasinya. Jadi tidak boleh mengantar. Kita harus percayakan kepada perawat dan kepada petugas untuk merawatnya. Jadi mereka yang mengantar juga seharusnya menggunakan APG. Kalau mereka sudah bersama-sama di ambulans, maka mereka ini adalah kontak erat. Kalau dia kontak erat, jangan lagi pergi ke pasar atau belanja. Ini yang terjadi. Jadi artinya dia sudah kontak erat, dia juga sudah lalu alang. Oleh karena itu, PPKM skala mikro yang akan diterapkan sudah harus masuk ke dalam mikro lockdown. Mikro lockdown itu bisa di skala RT ataupun di skala RW. Artinya ini yang harus benar-benar dipisahkan. Jadi kontak erat dan bergejala ini harus sudah memang tidak boleh lagi berlalu-lalang. Kalaupun misalnya ada yang harus diantar ke rumah sakit, kita minta relawan yang ada di desa tersebut, di RW tersebut, memang yang sudah bertugas untuk mengantar ke rumah sakit. Jadi inilah yang harus bisa kita lakukan supaya mencegah jangan terjadi lagi infeksi secara masif. Yang berikut, Pak Alex, boleh saya tahan dulu di situ sebentar ya? Ya, nanti kita sambung Pak. Kita akan perdalam lagi. Saya persilakan lagi Pak Alex. Pak Windu, di Surabaya juga naik nih. Hari ini harian kompas menurunkannya di halaman pertama begitu. Tapi dari asesmen yang dilakukan tim Satgas Pusat yang sudah ke sana, Pak Wiku malah langsung di sana, Prof. Wiku langsung di kudus begitu. Barusan Pak Alex cerita, ini apa ya? Saya tidak ingin menyalahkan siapapun, tetapi kan sebelum lebaran, ketika sudah memasuki libur lebaran, bahkan Presiden sudah mengingatkan protokol kesehatan, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, artinya Satgas di daerah ini, kempen dong, sosialisasi dong soal ini, dijaga dong supaya tidak terjadi lonjakan seperti ini. Di mana miss-nya supaya kita belajar, Pak Windu? Ya, jadi kita kan sebenarnya sudah punya banyak pengalaman ya dalam hal ini ya. Kita sudah lebih dari setahun dan setiap kali pasal libur lebaran, libur panjang, selalu akan terjadi lonjakan kasus. Jadi, apa ya, kita ini lebih suka sebetulnya memadamkan kebakaran daripada mencegah kebakaran gitu ya. Jadi, kemarin ketika lebaran pun ya masih ada kebijakan yang kontradiktif kan. Ya. Jadi, wisata kan. Dan kudus-kudus ini salah satu destinasi wisata religi juga kan di sana. Betul. Nah, jadi artinya ya sudah, ini sudah terlanjur kan ya. Tetapi kita tentu sekali lagi harus belajar dari pengalaman ini ya. Kudus ini kan menjadi semacam little idea lah gitu ya. Nah, tentu kita memang tidak separah India. Tetapi ini kan ya gambarannya mirip-mirip lah ya. Meskipun tidak separah India. Nah, jadi artinya gini. Yang penting sekarang bagaimana kita melakukan pencegahan supaya tidak lebih meluas. Dan alhamdulillah lah, kudus ini sudah mulai ada penurunan ya. Tetapi tetap masih kritis. Nah, jadi menurut saya begini. Jadi, kemarin itu sebetulnya ya. Kalau PPK Mikro itu betul-betul jalan di masyarakat, ini tidak akan terjadi. Ya, jadi artinya setiap pemudik yang datang ya kemarin mestinya harus lewat karantina dulu. Dan baru boleh bertemu dengan keluarga. Misalnya seperti itu, itu sudah kami usulkan sejak dulu-dulu. PPK Mikro ini kan situ sebetulnya ya. Tetapi kalau jalan, kalau tidak jalan ya seperti ini gitu. Nah, jadi sekarang ya. Yang penting bagaimana supaya daerah-daerah sekitar kudus ini tidak mengalami hal yang sama. Ya. Jadi, depara, pati, kerobokan, kemudian demak. Nah, jadi kalau bisa tidak sekedar lockdown-nya mikro ya. Tetapi betul-betul ada semacam PSBB. Oke lah kalau kita tidak mengatakan lockdown. Untuk kudus begitu ya. Kabupaten PSBB. Ya, PSBB untuk wilayah kabupaten kudus. Merah loh kudus ini. Ya, dan lakukan itu dan yang boleh bergerak hanya aktivitas esensial aja. Sudah, kita harus berani gitu ya. Jadi jangan, jangan, apa ya, jangan tanggung. Gitu ya, jangan tanggung. Karena kita mencegah jangan sampai. Karena virus tidak mengenal dia kalau mau orangnya pindah wilayah kemudian dia nggak mau ikut gitu. Enggak kan? Dia kan ikut. Karena di dalam kudus sendiri sudah cukup luas ya Pak Windu ya kan ada 42 desa dan lain-lain. Jadi memang tampaknya kudus saya menyebutnya harus diisolasi sedemikian rupa. Ini yang mungkin masukan dari Pak Windu. Baik, Pak Saifudin, masyarakat langsung berpikir begitu. Kemudian kementerian kesehatan, bahkan menteri kesehatan juga sempat curiga ini ada virus varian baru. Karena cepat sekali menyebar di kudus begitu. Ini kan juga salah satu yang kita terus pantau untuk waspadai. Amatan Anda, apakah ini ada varian-varian baru di sana? Anda berkomunikasi dengan banyak pihak termasuk dengan Satgas juga di sana? Pak Saifudin. Ya, jadi memang di Indonesia ini kan sudah terteksi beberapa varian baru yang berasal dari luar negeri. Yang sudah masuk ke Indonesia itu ada varian B.1.1.7 dari UK, kemudian B.1.3.51 dari Perintah Selatan. Kemudian varian India juga sudah kita deteksi B.1.6.1.7. Yang belum ada varian B.1 dari Berlin. Kemudian setiap kali ada peningkatan kesehatan ini memang tidak selalu itu bisa disetapkan oleh varian baru. Ya, jadi bisa jadi memang tetapkan terhadap protokol kesehatan itu menurun drastis dari sisi penegakan aturan juga mungkin kurang diterapkan dengan jahit sehingga ada lonjakan kesehatan. Tetapi memang saya sendiri juga mengapresiasi ya Menteri Kesehatan yang langsung memerintahkan ya untuk melakukan pemeriksaan genomic surveillance. Apakah memang ini kombinasi keduanya? Jadi penurunan protokol kesehatan ditambah dengan adanya munculnya varian baru yang bersikrupasi di Kudus. Jadi sampai hari ini kita belum, saya sendiri belum mendengar apakah sudah ada sampel yang diperiksa. Tetapi kami sendiri memiliki pengalaman ya. Kebetulan kami di UGM itu juga ikut memeriksa sampel yang berasal dari Pilacap kemarin. Oh ya. Itu setelah kami periksa juga ternyata adalah varian lokal, bukan varian dari India. Jadi kecerigaan terhadap adanya varian baru itu memang perlu diwaspadai, perlu selalu ada di pikiran kita. Karena kalau memang ada indikasi varian baru menyebar, maka protokol harus semakin diperketat. Karena memang varian-varian ini memang sudah banyak studi menunjukkan adanya resiko peningkatan transisi yang lebih tinggi dibandingkan dengan varian yang lama. Ya, itu yang menjadi kewaspadan kita. Baik, kita harus jeda dulu sebentar, waktu saya terbatas untuk bagian pertama, tapi di bagian kedua nanti kita akan perdalam lagi termasuk usulan dari Pak Windu tadi. Dan beberapa analis juga mengatakan, Kudus mungkin harus segera di lockdown dalam tanda petik untuk mencegah penyebaran yang lebih luas lagi. Kudus harus segera diturunkan kasusnya, dan apakah ini juga akan segera dilakukan? Pak Alex nanti akan menjawabnya usai jeda. Tetap bersama kami.